bahwa si Rani ini melarikan anak orang melarikan anak umur 14 tahun cewek gitu ya kan aku tau lah tujuan si Rani ini apa gitu ya kan jadi aku udah sempet komunikasi juga dengan orang tua cewek yang dibawa lari sama si Rani tadi nih orang tuanya udah sedih lah si Rani? iya ada dulu disini ada yang pernah dulu sering nginep disini semua ada yang nginep disini ada liat gak bang? sekarang gak ada nampak kalau kemarin mungkin ada ya tapi yang kecil ini ada di bawahnya gak kemarin? gak ada dia kabar disini sama siapa deh bang? awalnya gendul juga jadi tamu dia kemarin disini nginep ini penginapan semua nih sampai kesana awal 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 assalamualaikum halo brother semoga kita semua selalu ya kan brother hari ini aku berada di pelita dan di sepanjang jalan ini ini penginapan pelita ya kan kalau orang batam udah tau lah ini penginapan gimana gimana gitu ya kan jadi maksud kedatangan aku kemarin memang aku mencari si Rani ya kan Rani yang ada di video-video sebelumnya yang katanya dia mantan almarhum ardi abis itu yang maling motor si sandri dan maling handphone riski bersama temennya itu si bela sama yoga dan ini kasusnya berbeda lagi dan aku di tag di instagram di facebook di whatsapp juga bahwa si Rani ini melarikan anak orang melarikan anak umur 14 tahun cewek gitu ya kan aku tau lah tujuan si Rani ini apa gitu ya kan jadi aku udah sempet komunikasi juga dengan orang tua cewek yang dibawa lari sama si Rani tadi nih orang tuanya udah sedih lah nangis-nangis ya kan oke jadi kalau untuk foto ceweknya yang umur 15 tahun itu aku ini ini ya aku tutup ya nah ini udah udah viral nih udah sampai di grup-grup Tanjung Uban gitu taksiran kita memang si Rani kan sering nginep di sini nih ya kan paham lah gitu ya entah pen ST entah pen BO kan tet nah kayak gitulah yang jelasnya ya saya mohon ke semua kawan-kawan disini siapa tau melihat anak saya mohon menghubungi oke nomor sekian anaknya umur 15 tahun nah bla 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 gitu ya kan ini foto si Rani nih jadi tadi aku udah cek cari di sini nih udah aku cek sampai ke sana ini penginapan-penginapan itulah ya kan jadi ini ada brother kita nih di dalam nih kemarin itu Rani pernah di sini juga paham aku kemarin pas kita lagi nyari Rani ini pas dia maling motor siri si E kita masuk ke dalam cek es kita nih ya di luar aja lah kita biar jelas ya brai jadi tadi sebelumnya kan kita udah ngobrol nih ada melihat ini nggak lo ya ada si Rani seminggu kebelakang ada ini ada bawa anak yang ini dia ya ada yang bawa cek ini nggak yang 15 tahun ini kalau yang ini belum lihat cuma dia sering lewat sendiri orang ini si Rani? Rani ini sama cewe cowok? cewe sendiri dia pasangnya sendiri dia nginep dimana aja dia nih? kemarin disini disini kenapa disini? disini ya karena sering ribut malahan orang tuanya datang kesini orang tua Rani itu jadi sebelah sini jadi sebelah sini polewalnya? polewalnya udah pernah dia udah pernah? belum jadi sebelah sana? karena yang mahal-mahal nggak pernah dia ini berapa? ini berapa satu kamar? ini 60 sehari kalau short time eh itu itu sama? sama oh ini brai di bottom nih jadi sering kita perhatikan lah keluarga kita yang jangan sampai terjerumus karena untuk penginapan-penginapan itu aduh paham sendiri ya kan? cepos pula sama awak tadi ya kan? oke jadi kita mau keliling lagi nih kita tanya lagi sebelah sana oke siap terima kasih brai ayo brai lagi? mana nih? nggak jelas nih ke sana kita? ayo gas nah ini sepanjang jalan sini penginapan semua nih kita sampai ke sana oke brai tadi kita udah keliling jalan terus sampai sini ya ini kita ketemu juga nih dengan brother kita nih ya bang apa kemar bang? bang tadi yang aku tanya tadi bang ada lihat nggak si Randy nih bang sama cewek yang dibawa nih umur 15 tahun nih bang kalau lihat sih nggak ada tapi cewek ini sering sih memang ada di sini si Randy? iya ada tuh di sini sering? ada yang pernah dulu yang kemarin itu sering nginep-nginep di sini semua mungkin ada yang nginep di sini yang gendut nih iya ada lihat nggak bang? sekarang nggak ada nampak kalau kemarin mungkin ada seminggu-seminggu tapi yang kecil ini ada di bawahnya nggak kemarin? nggak ada nggak ada? kalau di sini sama siapa deh bang? awalnya gendut juga udah jadi tamu dia kemarin di sini ya kan di sini nginep 2 hari pindah ke Penowok pindah ke Penowok pindah ke sana Penowok di situ lalu baru berangkat ya jadi semua penginapan di sini jadi semua penginapan di sini ada di ini ya berapa rupanya penginapan di sini bang? kok bisa dia dari itu sampai sana penginapan semua ini berapa harganya bang? ya harganya ada tuh ada 80 semalam 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 80, 70 mungkin gantung jadi sama-sama cari tamu juga ada ya? cari tamu ada juga ya memang ada ya? ada ada yang mau 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 ada orang datang kak? ada orang datang kak? di micet mungkin? iya wah bisa ya bang ini iya tanya sama bos ini oh ini si bosnya ini? iya aja bang gimana bang? abang follow apa aja pos nomor abang sama saya nanti kalau dia boleh bang foto aja bang langsung bang kalau ada informasinya bang? memang sering ke sini saya tengok kalau ini saya nggak pernah tengok memang inilah permasalahannya bang anak upan ini dibawanya kabur maksudnya apa itu bang ya? nah ini itulah kubilang beraya kan? kubilang beraya kan? nah masuk akal sih itu nah kalau itu bisa nanti kita hubungi sama bang kalau bang kalau ini saya kena siran ini karena saya kan penjaga sini juga apa penjaga di sini? nah jadi saya tahu lah kalau dia ini sering kesini kena-kena siapa nanti info ya bang ya? nanti info ya kelihatan jauh aman Bang kalau batam kecil aja langsung tembak Oh nih sama Kakak ini kita tanya biar masuk juga kakak ini YouTube ya Kak apa kabar kakak baik gimana Kak ada lihat sirani enggak nih kak jogal kali dia ada nampak sekali di sini ada nampak sekali dari sini sama siapa yang kecil ini enggak nampak aku cuma nampak dia sekali ini udah nggak pulang dia udah sekitar tiga hari ya yang yang gadis kecil yang dibawa ini seminggu lebih seminggu yang lalu dia disini nampak di sini oke Bang thank you Bang poteng kebang nggak nanti kalau ada info ya seminggu hari seminggu Oh jadi aku tanya sama Bang nih ada abang disirani cari-cari tamu pula bisa pula ada yang mau sama deh pula emangnya iya ada ada juga gimana dia makan gimana dia apa yang penginapan oh iya masuk akal yuk penginapan satu hari Oh ini Rp50.000 nih harganya ya di sini dulu pertama Oh pertama nih harga Rp50.000 habis itu ke situ habis itu pindah ke situ hotel itu ini nah itu baru berapa dia di sini nggak ngopak nih ini juga nggak tahu juga aku pakai intinya aku bukan cari si Rani aku cari yang dibawanya ini enggak banget sih Rani dulu makanya ini kuncinya nih udah memang kalau dapat informasi dari abang ini ya kan si Rani ini dia mangkalnya deh di daerah jodoh jodoh di daerah belakang BCA lebih tepatnya di tempatnya si Fera ya kan yang sekarang sama Kak Novi tuh si Fera itu kan dia di jodoh situ Aduh ini udah viral nih Uban Tanjung Pinang Batam karena orang tua yang dibawa kabur si Rani ini udah ngubungin aku kan Bang jadi kubilang lapor polisi cepet harus lapor polisi nih ya acu nih di bawah umur lagi anaknya kasihan 14 tahun kita bayangin aja anak di keluarga kita kan dijualin mau orang tuh ya oke umur berapa dia? kenapa Bang? umur tinggal, sempat oh iya iya iya, mantep nih iyalah kan saya disiap panas bang, berapa disiap panas? yang ini Bang si banyak nih ha, nih si Rani, ini kan tau banget yang disini kan iya iya betul, ada liat yang cewe yang kecil ini gak? yang ada disini iya 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 apa can sini Bang? iya 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 bang oke, bang, terima kasih bang saya selalu Kak, terima kasih Kak iya, sempat oke oke, oke bray, langsung kita gerak lagi ke penginapan di sebelah sana ya nih, ini penginapannya ya gitu lah, steg mentes nih bray, dari ujung sini Oke Ya semoga aja si Rani bisa dapat Dan Gadis 14 tahun yang dibawa ini Bisa baik-baik aja Jangan sampai terjadi halal yang gak dinginkan lah Rentan kali ini Jogal kali si Rani Ayo bre Jadi memang si Rani ini memang dia mangkalnya daerah sini Kemarin itu kita udah kita baik-baikin kan Aku ajak berteman gitu kan Terus dia kan ada Facebooknya Dia udah ada Facebooknya Jadinya Aku pancing Rani dimana Rani dimana gitu kan Terus dia jawabannya Gak mau dia Iya 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 gitu Coba ya Aku pun sampai Minta tolong juga Aku sama si Dinda Jadi Kita pancing si Rani Ini kan dia Facebooknya nih kan Aku tanya Aku pancing dia memang Kak Dinda mau ngomong nih Gue bilang gitu Karena dia Kalau ketemu sama aku Bang Kak Dinda mana Pengen ketemu Kak Dinda Jadi Ini mantep nih Jadi aku minta tolong sama Dinda Din Coba pura-pura Tanya Rani dimana Gue bilang gitu kan Abis itu si Dinda bilang Pura-pura lah si Dinda Tadi ulang tahun Poisonok lah si Dinda tadi Biar meyakinkan Rani Halo Rani Suara Dinda Rani Kaka ulang tahun loh Kok dimana Rani Rindu loh Dateng nanti ya Kok dimana deh Kabarin kakak Berkakak jemput ya Kakak lagi ulang tahun loh Pengen terakhirin Rani makan gitu Terus dia jawabannya Oh aja Oh Di rumah kawan Dia gak banyak Berinteraksi komunikasi sama kita Kemarin Ini udah beberapa hari nih Aku cari si Rani nih Oke bray Peseng dari video ini sih Aku bilang Kita perhatiin anak-anak kita Jangan sampai terjerumus Ke hal-hal negatif Ke hal-hal yang gak kita inginkan Di bottom ini Di bottom ini Mengenai Hal seperti ini Kerap terjadi gitu ya kan Kenapa aku istilahnya Gencar lah istilahnya Takut kena di keluarga kita Brother Ya kan Kena di keluarga-keluarga brother Gitu Makanya Harus kita putus lah Hal-hal yang seperti ini Gitu ya kan Ada di video-video aku sebelumnya Aku live Live aku Tentang Terus Nah itulah Gitu ya kan Tentang itu Live aku Kelang beberapa hari Ada yang kena tangkap Gitu ya kan Mucikari-mucikari Karena anak-anak dibawa umur semua Jadi untuk Maaf katanya nih Ini mereka nih jaringan Gitu kan Jadi nanti Anak SMP Gadis kecil Udah pernah kena gitu Habis itu udah Merasa dia udah Rusak Habis itu dia Bawa temennya Gitu Menghasilkan uang Gitu Terus Seperti itulah Astagfirullahaladzim Ya semoga aja Si Rani bisa dapet nih Ya kalo bisa ditangkap polisi aja lah Biar Aman-aman aja Aman-aman aja Semua Gitu ya Oke Aku vergu semua Bersama Rizky Aman ya Abis disini Dimana lagi deh Penginapan Kemarin itu Sebelum motor Rizky Dimaling sama si Yoga Sama si Biel Sama si Rani Rizky Rizky dibawa Bawa di hotel Gini kok Disini kan Oh memang Disini kok Makanya aku tau Rizky yang ngajak aku Kesana Kesini Gitu ya kan Oke Oke bro Aku vergu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh